Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani Alhamdulillah kita sudah menjalankan puasa Selama 15 hari dan nanti malam Malam ke-16 yang mana Di daerah kami disini biasanya membuat Kupat ya Kita akan manfaatkan ini Kacang merah kita akan gunakan Air rebusannya karena membuat kupat Disini kita menggunakan Kacang merah juga Tapi tidak menggunakan kacang merahnya Kita hanya gunakan air rebusannya saja Untuk tambahan pupuk organik cair Nah admin juga mengingatkan Kepada teman-teman Kalau teman-teman membuat kutupat juga hari ini Jangan buang airnya Oke sahabatani Kali ini kita akan sharing ke teman-teman Ini adalah pupuk organik cair Cemplung-cemplung Alhamdulillah sudah tumbuh jakabak Dan ini sudah benar-benar Membuktikan bahwa Bahan organik yang terkontaminasi Oleh fungisida Juga bisa disantap oleh jakabak Kalau bahasa pupuknya itu Mengurai ya Mengurai bahan organik Bahasa kitanya mah Dimakan sahabatani ya Jadi Tomat yang ada bahan kimianya Juga dimakan oleh jakabak Nah bolong seperti ini sahabatani Jadi tomat jadi bolong-bolong Setelah dimasukkan jakabak Nah inilah sebabnya Admin sebut Jakabak ini adalah Pengurai pupuk organik Pengurai bahan organik Ya Jadi Jakabak ini sejatinya Mewakili Decomposer Pabrikan Jadi makanya Kalau teman-teman Mau membuat jakabak Itu sangat beruntung sekali Karena dengan punya jakabak Teman-teman berarti Punya produk pupuk Decomposer Pupuk organik Dan ini bisa digunakan Untuk membuat pupuk organik cair Atau pupuk organik padat Atau yang disebut dengan Pupuk kompos Nah ini Admin review Ketemu teman-teman Seperti ini Jakabak Yang terbuat dari Air kelapa Yang dicampur buah tomat Yang dicampur dengan Kacang panjang Yang dicampur dengan Jagung muda Hasilnya seperti ini Ini baru satu minggu Sahabat Tani Sudah sebesar ini Alhamdulillah Sahabat Tani ya Nah Sahabat Tani Kita akan ambil Sebagian saja Ini Kita akan gunakan Sebagai decomposer Sahabat Tani Kita akan ambil sedikit Dari sini Dan inilah Untungnya Membuat pupuk organik cair Pupuk organik cair itu Mudah diperbanyak Dan efeknya Ketanaman seperti ini Sahabat Tani Ini adalah Pupuk dari air jakabak Yang Admin sepraikan Pada tanaman melon ini Alhamdulillah Subur Dan ini juga Tanaman tomat Di siang hari Sahabat Tani ya Ini di siang bolong Tapi segar bugar Ijo royo royo Sahabat Tani ya Kalau kita Sepraikan Jagabak pada tanaman tomat Sahabat Tani ya Lihat pucuknya Sahabat Tani Ini Siang Sahabat Tani Ini jam 12 siang Lihat sendiri Malah menantang Tanaman kita Dan ini Pada tanaman cabai Tunas barunya muncul Ini waktu itu Ketutup sama timun suri Sahabat Tani Tapi Alhamdulillah Sekarang sudah muncul Tunas barunya Sahabat Tani Ini Beberapa waktu lalu Admin sepraikan menggunakan Air jakabak Nah inilah fungsinya Jakabak juga sebagai JPT Sahabat Tani ya Sebagai JPT tunas Ini buktinya Sahabat Tani ya Nah Sahabat Tani Kita langsung saja Ke proses pembuatannya Kita akan membuat Pupuk organik cair Dengan air rebusan Kacang merah Tadi Sahabat Tani ya Lalu Kita akan siapkan Gula merah sedikit Dan kacang merahnya juga Ini sekitar 1 liter Sahabat Tani ya Air rebusan kacang merahnya ini Kemudian Kita akan siapkan Ini Pupuk organik cair Asam amino Dan kita akan siapkan Juga air belapak Nah Kalau teman-teman Pengen tahu Cara membuat Pupuk organik cair ini Simak baik-baik Sahabat Tani ya Nah Untuk jangkabat ini Kita akan gunakan juga Sebagai dekomposer Kita juga akan Tambahkan dengan air kelapa 10 liter Nah Untuk langkah pertama Kita haluskan dulu Sahabat Tani ya Kita remas-remas saja Seperti ini Sahabat Tani ya Kalau misalnya Mau di blender Boleh di blender Sahabat Tani ya Cuma kan Blendernya harus khusus Sahabat Tani Karena aromanya ini Kurang sedap juga Sahabat Tani ya Oke Sahabat Tani Setelah halus Kita masukkan Ke air kelapa Sahabat Tani ya Ini air kelapa ini Sebagai Tambahan nutrisi Dan juga Sebagai tambahan gula Sebagai tambahan Karbohidrat Pada air kelapa Nah Terbukti tadi itu Pada POC cemplang-cemplung Yang dikasih air kelapa Tumbuh subur Walaupun Tanpa air cucian beras Nah Gula merah doang Sahabat Tani ya Ini doang Yang modalnya Sahabat Tani ya Pada pembuatan pupuk organik cair kita Nah Untuk gula merah ini Advin gak banyak Sahabat Tani Advin hanya gunakan Sekitar 80 ml saja Atau 100 ml Karena cuma setengah gelas Nah ini Per botol aqua ini Advin beli 5.000 rupiah Nah segini Sekitar kurang lebih 2.000 Sahabat Tani ya Ini akan kita tambahkan Ke sini Dan ini doang Yang beli Sahabat Tani Untuk pembuatan Pupuk organik cair kita Kali ini Selain itu Gratis Sahabat Tani ya Nah ini Ini juga kita akan gunakan Yaitu pupuk asam amino Dan kalau teman-teman Mau membuat seperti pupuk ini Silahkan teman-teman Cek caranya Pada video Maman Arja Channel Pada video berikut ini Disini lengkap Cara membuat Pupuk asam amino Dari daun kelor Ya Sahabat Tani ya Ini adalah asam amino Nabati Sahabat Tani ya Dari daun kelor Dan Khasiatnya mantap Juga Sahabat Tani ya Untuk Menghijaukan Tanaman Sahabat Tani ya Kita gunakan 200 ml Untuk asam amino Sahabat Tani ya Ini sebagai Starter Atau sebagai Decomposer Pupuk organik cair Kita nanti Sahabat Tani ya Nah Sahabat Tani Selanjutnya Kita masukkan ini Air rebusan Kacang merah Ini juga Asam amino Sahabat Tani Ini asam amino Nabati Nah Sahabat Tani Ingatkan kembali nih Kalau teman-teman Juga membuat ketupat Seperti admin Hari ini Berarti teman-teman Jangan buang tuh Air rebusan ketupatnya Karena itu Mengandung Karbohidrat Yang bisa teman-teman Jadikan pupuk organik cair Makanya teman-teman Selamat Sudah nonton video ini Karena teman-teman Dengan menonton video ini Maka air rebusan ketupat Teman-teman Tidak akan dibuang Bahkan mungkin teman-teman Akan meminta nanti Tetangganya Itu air rebusan ketupat Tetangga Teman-teman ambilin Itu sudah matang Sahabat Tani Itu sudah jadi Pupuk organik cair Tidak harus dipermentasi lagi Sebetulnya Sahabat Tani Air rebusan ketupat itu Bisa langsung Dikocorkan Pada tanaman Tapi karena admin Hari ini Akan memperbanyak Terus pupuk organik cair Yang sudah jadi juga banyak Jadi admin Tidak Langsung Kocorkan Tapi akan admin Permentasi Dengan Bahan-bahan lain Yaitu dengan Jakaba Dan Pupuk asam amino Dari Daun kelor Supaya Pupuk organik cair ini Makin banyak Sahabat Tani ya Walaupun Air rebusan Kacang merah ini Tidak dipermentasi pun Sejatinya sudah boleh Dikocorkan Pada tanaman Sahabat Tani ya Nah Sahabat Tani Untuk botol Seperti ini Bisa juga Dengan kain Seperti ini Lalu Bisa juga Dengan Tutupnya saja Boleh Ditutup saja Asal jangan terlalu rapat Karena Jakaba itu Masih membutuhkan udara Jadi Kalau ditutup Jangan terlalu Rapat Sahabat Tani ya Biarkan udara Tetap masuk Kedalam Botol Sahabat Tani ya Oke Sahabat Tani Kita akan Masukkan dulu Ini Pupuk organik cair kita Ke botol Sahabat Tani ya Ini Totalnya 7 botol Sahabat Tani Jadi Kalau Kita komersilkan Sahabat Tani ya Dari Bahan-bahan organik Yang gratis Tadi itu Ini Akan menjadi Pupuk 12 liter Karena Semuanya gratis ya Kecuali Gula merah ya Air kelapa gratis Air rebusan kacang merah Ini gratis Dan Tentunya Jakabanya juga gratis Jadi kita cuma gula merah aja Mudah gula merah aja Sedikit Kita dapat Pupuk organik cair 12 liter Coba bayangin Sahabat Tani Kalau ini kita kalikan 40 ribu saja Per liter Ini kan 12 liter Sahabat Tani Berarti Kita mendapatkan Keuntungan Yaitu 480 Dikurang 2 ribu rupiah Jadi sekitar 478 ribu Per Sekali membuat Pupuk organik cair Sahabat Tani Karena Yang 10 liter Kita akan masukkan Ke botol aqua Dan yang 2 liter Kita masukkan Ke POC kelor ini Jadi POC kelor ini Akan Jadi banyak Inilah Untungnya Membuat Pupuk organik cair Mudah Untuk Memperbanyaknya Pupuk organik cair Tidak akan habis Kalau kita mau Memperbanyaknya Karena ini Makhluk hidup Nah untuk dosisnya Gunakan 100 ml Untuk dispray Per tanki Sahabat Tani Lalu Kalau untuk dikocor Gunakan 200 ml Per 10 liter air Nah untuk Per tanki tadi Maksudnya Tanki 15 liter Oke Sahabat Tani Permentasi Seperti biasa ya Dengan sampai Kena sinar matahari langsung Dan kalau menggunakan Tutup aqua seperti ini Kendorkan saja Supaya Udara tetap masuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh